Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi ya bersama saya Sumanto Dari Jamblang Studio Kita lanjutkan untuk Pembuatan Duster Kimono Lengan Stali Jadi saya preview dulu Di video sebelumnya kita sudah belajar Membuat polanya Teman-teman jadi Penjiplakannya maksud saya jadi ini seperti ini Jadi ini untuk polanya Ada dua pola instan Dan ini dari hasil penjiplakannya seperti ini Kemarin Polanya itu yang di belakang seperti ini Tapi saya tidak akan bahas lagi Silahkan cek video saya yang lalu Saya simpan dulu untuk ininya Kita akan fokus ke pemotongan pola pada kain Jadi seperti ini Ini ada kainnya teman-teman Saya akan pergunakan yang versi instan saja Yang warna coklat Karena kainnya itu pink putih Kalau ini nanti tidak kelihatan Teman-teman nanti bisa sesuaikan ya Pokoknya sama saja kok Yang ini saya singkirkan dulu Oke kalau sudah Sudah disiplak ya Mohon gue ikuti saja Seperti ini Kita atur Kita singkirkan dulu Kainnya Teman-teman bisa cek untuk ukurannya Jadi kalau untuk pembelian pola Kan sudah ada panduan seperti ini Disini ada keterangan Panjang Ini Kain Per meter yang dibutuhkan Kalau saya pergunakan ukurannya mm Ini butuhnya kain itu 1,7 Dengan lebar 150 ya Tapi kalau untuk lebar lainnya Biasa sesuaikan juga Kalau Bidang yang kecil ya Berarti lebih lebar Kalau bidangnya lebar banget Seperti saya pakai ini Katun Jepang Dia lebarnya 2,5 meter Saya butuhnya paling sekitar 1 meter lebih Oke Kita mulai Digelar dulu Untuk kainnya Ini kainnya itu Amba banget nih Jembreng Nah Ini area pinggirannya teman-teman Ini pinggirannya ada 2 Nah ini seperti ini Ini panjangnya itu Saya kainnya itu ada berapa nih ya 1 meter lebih 2 cm Oke Tapi nanti cukup Mudah-mudahan Karena lebar sekali Jadi lebarnya itu sampai Sana Dari Sabang sampai Merauke Seperti ini Ini Nah saya Posisikan seperti ini dulu Biar lebih hemat Nata Nah Yang penting teman-teman Penataannya seperti ini Ini ya Kita ambil Untuk yang rok dulu Potongan yang rok Yang lebar Jadi kalau memotong itu Kita ambil yang Posisi kain Apa namanya Yang kita butuhkan Yang lebar-lebar dulu Misalkan untuk rok Untuk badan-badan gitu ya Nah kalau Ini yang area lebar Itu roknya Saya sesuaikan dulu Saya pastikan ini bagian lipatan Jadi supaya lebih Menghemat kain Seperti ini Bentar Seperti ini Jadi ini Bagian ini Minggir teman-teman Jangan dilebihkan Ini ada dua sisi Jadi yang ini Miring Ini lulus miring Jangan seperti ini Ini kebalik Kalau ini yang naik ke atas Berarti gak bener Ini harus rata Seperti ini Ya Biar teman-teman tahu Cara motongannya Sebenarnya untuk Pemotongan itu Di kertasnya itu Sudah ada petunjuk penggunaannya Misalkan ini Saya tulukan tadi Nah ini Ini untuk Posisi penempatan kain ya Maksudnya ini lipatan Ini untuk kampung-kampungnya Sudah ada Tapi saya jelaskan di video Biar jelas Saya detil Pokoknya Oke Pastikan Di ininya masih dapat Kampung sedikit Untuk kampung Nanti sekitar Satu setengah senti Ke bawah Saya kasih pemberat Kalau teman-teman gak ada Boleh di Matikan Pakai jarum pentul Kalau gak ada pemberat Seperti saya ya Kalau gak ada Cari batu yang gede Biar gak geser ya Seperti ini Saya potong dulu Ini teman-teman Bisa pergunaan Untuk rok belakang Maupun depan Sama saja kok Untuk roknya Dipotong Dilebihkan kampung Oh ya Ini untuk rok itu Panjangnya sekitar Duster ini Panjangnya Sekitar 117 cm Kalau teman-teman Pengen Bikin 130 cm Kalau untuk Wanita tulisnya Tinggi-tinggi Atau pengen panjang Banget 125 atau 130 Bisa disambung Maksudnya Ditambahkan lagi Bagian yang bawah ini Jadi untuk Pemotongannya Bagian bawahnya Bisa ditambahkan lagi Untuk roknya Jadi lebih panjang lagi Jadi teman-teman Kalau emas Ini kok Jadinya gak panjang Banget Memang seperti itu Saya bikinnya Gak terlalu panjang Kalau untuk daster Tapi kalau pengen Dipanjangkan Atau pengen Lebih pendek lagi Ya silahkan saja Disesuaikan Tinggal dipotong Bagian sininya Atau disambung lagi Bawahnya Saya lanjut Dipotong sini Dilebihkan semuanya Kampu 1,5 cm Untuk jahitan Nah seperti ini Oke Tadi saya cekrik itu Di bagian ini Saya cekrik itu Biasanya Emang kebiasaan saya Untuk memastikan Tau titik tengahnya Ya ini Kalau untuk Yang lipat-lipatan Seperti ini Oke Saya singkirkan Yang ini Yang ini tinggal Saya copy lagi Sebenarnya Tapi saya akan Lakukan pemotongan lagi Untuk rok Rok kan 2 ya Polanya itu cuma 1 Tapi nanti Untuk 2 bagian Seperti ini Kita cari Arah Lurusnya Bentar Pastikan Lurus Nah ini tadi Kalau tadi kan Pemotongannya Kebetulan motifnya ini Gak masalah Seperti ini Kita balik Kesini Ini kan areanya miring Biar lebih hemat Gitu ya Hemat kain Nah seperti ini Tapi pastikan Seratnya itu lurus Teman-teman Jadi Bagian ini Lurus lipatan Gitu ya Jangan edeng Nanti melintir Dipakainya Mungkin teman-teman Pernah bikin baju kok Dipakai kok Melintir Padahal jahitannya Keliatannya udah oke Itu karena salah Seratnya gitu Tujuannya biar hemat Tapi malah Jadi gak nyaman Oke Saya kasih pemberat lagi Sekali lagi Kalau pengen Bawahnya Lebih panjang lagi Ditambah lagi Kesininya Lebih panjang Oke Nah tak potong Ininya Biar gak melayuh Kain yang sana Kemudian untuk Bagian rok Sebenarnya bisa dimodifikasi Kalau teman-teman Bagian pinggangnya itu Untuk roknya Dikasih kerut Tapi nanti Saya bikinkan video lain Untuk modifikasi Kalau ini untuk Polanya dulu Yang sesuai standar Pola dari saya Oke Ini yang bagian atas Saya cekrik dulu Ininya Biar ketahuan Tiri tengahnya Nah ini ada Dua potongan Untuk rok Kalau teman-teman Misalnya kainnya gak cukup Sebenarnya bagian ini Boleh disambung Tengah-tengahnya Gak masalah Ini ada dua bagian ya Nah ini Untuk rok Untuk rok Kita selesai Kita lanjut Untuk pemotongan Bagian-bagian lainnya Kita geser lagi Teman-teman Oke Kita lanjut Untuk pemotongan Bagian lainnya Saya lipat Dulu seperti ini Saya ambil potongan Pola badan Belakang dulu ya Yang ini Yang ini Biar lebih ngirit Saya posisikan Seperti ini saja Nah Yang penting ini Area lipatan Belakang Kita cari Biar lebih hemat Hemat kain Ini kalau Kain lebar Seperti ini Untuk Bikin seperti ini Satu meter itu cukup Ini Template-kan dulu Template-kan Seperti ini Nah ini Kalau ini Bagian lipatan Ini gak saya dikasih Lebihannya Karena ini pas Saya potong Seperti ini Dilebihkan kampuh Semuanya Satu setengah Senti Untuk lengan juga Saya Ini saya bikin Satu setengah cm saja Bisa banyak-banyak Lipatannya ya Nah ini Dileb Puter seperti ini Banyak ikutin bentuknya Yang penting dikasih kampuh Ini untuk katek nantinya Ini Jangan lupa Potong Oke Sekarang Kita ambil sekalian Untuk lapisannya Lapisannya itu Nanti disini Posisinya Nah ini Pemasangnya disini Kita potong Seperti ini Jadi bagian yang ini Dipaskan Bentar saya kasih Berberat Satu saja disini Nah ini dipotong Seperti tadi Badanan atas Yang paling penting Di bagian atas ini Ini kasih kampuh Ini juga kasih kampuh Sini untuk Kruk lehernya Nah Kalau yang untuk Sampingnya ini Nggak harus Dikasih ya Kalau ini tapi Boleh Kalau disamakan Pengen kecil Nggak masalah Kalau pengen lebih lebar Ya ditambahkan lagi Oke Nah Jadi seperti ini Untuk badan belakangnya Ini saya cekrik Tandai Di cekrik ini Fungsinya untuk Ketemu dengan Bagian yang Ini Oke ini Saya Ambil Polanya Jadi nanti kan penjahitannya Seperti ini Ini badan belakang Jember yang seperti ini Nanti akan ada Lapisan Nah Seperti ini ketemu Ini pemotongannya Kurang rata Nanti bisa diratakan Pada saat penjahitan Nah ini ya kampuhnya Tapi nggak masalah Yang penting jahitnya Nanti lempau Oke Kita teruskan Untuk badan depan Ini yang paling penting Teman-teman biar tahu Jangan sampai Kewalik Ini paling urgen Ini menurut saya Untuk badan depan Jadi Saya jelaskan dulu Pemotongannya Ini area Yang ini Area Kebalik Nah ini Ini ada polanya ke atas ya Ini bagian pinggang Teman-teman Ini pinggang Kita balik dulu Nah ini pinggang Ini leher Ini ketiak Ini lengan Pemotongannya Kita cari area ini Area yang lurus Teman-teman Ke sini Kalau teman-teman nanti Nggak pakai list Ini saya tunjukkan Listnya itu seperti ini Di baju ini teman-teman Ini ada list Kalau nggak pakai list Seperti ini Teman-teman saya sarankan Bagian potongan yang tadi Ini maksudnya saya Pola yang leher ini Dicari area yang lurus Supaya ini kan Potongannya miring Jadi nggak melar Kecuali kalau teman-teman Dikasih list Bebas Tapi kalau nggak dikasih Di ini aja Apa namanya Dipotong Sesuai lurus Yang nggak Nggak melar Maksudnya seperti apa Ini saya jelaskan Di pemotongan ini Jadi Tadi polanya ini Ini area bawah Nah ini cari yang bagian lurus Oke Kita letakkan Seperti ini Cari Jadi dipotong Idealnya Biasanya kalau teman-teman Motong itu Nah seperti ini Mungkin Ini bagian bawah Ini area lebar kain Teman-teman akan Motong nanti Kira-kira seperti ini Saya sarankan jangan seperti ini Ini area leher Ini bagian atas Ini pinggang Cari area yang lurus Seperti ini Saya sambil Posisikan Dapat kainnya Pokoknya ya Bentar Ini kok kainnya Nggak Dapat ya Apakah ini kurang Harusnya nggak Saya potong satu-satu Nah Seperti ini Nah ini saya Cari area yang lurus Seperti ini Ini lurus pinggiran Letakkan seperti ini Tujuannya biar Nggak Nanti pada saat Dilipat Nggak Apa namanya Nggak melar Oke Boleh seperti ini Tapi sebenarnya juga boleh Ya seperti ini Standarnya Nggak apa-apa ya Lurus Ininya miring Tapi resikonya nanti Melar pada saat dijahit Nanti teman-teman tahu Kalau dicoba Apa sih bedanya Nah nanti Kalau pas dijahit Tahu Melar Dikasih kampung Semuanya Satu setengah senti Ini hanya untuk Menyesia sati Area yang Apa namanya Tadi itu Biar nggak melar Gitu aja ya Nah ini Dikasih Kampungnya Sedikit saja Jadi kenapa Bagian yang depan ini Saya pilih Yang area lurus Bukannya serong Harapannya ini Nanti nggak melar Yang melar area sininya Karena kalau kain itu Serong sifatnya Dia elastis gitu ya Ini baru satu lapisan Kita cari Lapisan lainnya Pastikan area yang sama Sejajar Ini kesini Saya coba Paskan Mudah-mudahan Nyampe kainnya Nah seperti ini Tadi gini Area yang ini Seperti ini Saya tinggal copy saja Nah Seperti ini Tadi juga bawahnya Itu yang ini nantinya Yang bagian pinggang Saya tinggal ikutin Saya yang ini ya Yang udah dipotong Terima kasih telah menonton Oke Sudah jadi Nanti kita tinggal lanjutkan Untuk penjahitannya Bentar Kita ambil dulu Untuk pemotongannya Tadi Nah Jadi seperti ini ya Hasilnya Untuk pemotongannya Ini ada potongan Pola badan belakang Seperti ini Ada dua lapisan Badan belakangnya Ini kali ini Roknya Maksud saya Kemudian untuk lapisan belakang Dan untuk Badan depannya Seperti ini Nanti kita akan lanjutkan Untuk tutorial penjahitannya Di video lanjutannya Oke Semoga bermanfaat Infonya Saya Sumanto Dari Jambat Video Selamat belajar Dan berkarya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.